Intro Lebih dekat dengan DTW Palawan Desa Sambangan Mitra 104,6 FM Desa Sambangan yang berlokasi di kecamatan Sukesade berjarak 6 km dari pusat kota Singaraja kini memiliki salah satu daya tarik wisata DTW Selain memiliki air terjun aling-aling, krisna adventure dan sejumlah tempat lainnya sejak beberapa bulan lalu mulai diresmikan DTW Palawan Hidroponik Lokasi ini dirintis sejak setahun lalu Pemilik lahan DTW Palawan Inyoman Darmade didampingi ketua kelompok Putu Mangku Widane dan pengelola hidroponik Putu Sila Widyartini menjelaskan nama Palawan diambil dari nama lokasi yang berada pada posisi lembah Lokasi tempatnya di atas lokasi air terjun aling-aling dan di bawah krisna adventure atau sekitar 2 kg dari pusat desa Sambangan Ada beberapa tempat menarik pada lokasi seluas 7 area tersebut Di antaranya rumah hidroponik serta beberapa rumah-rumah kayu atau rumah hobbit Banyak terdapat mata air alami yang sudah dikelola Satu sumber mata air bahkan dikeramatkan karena diakini memiliki daya magis tersendiri Palawan ini juga dikembangkan sebagai wisata spiritual mengingat di sekelilingnya masih kental suasana magis Agro-wisata berupa persawahan yang masih aktif sangat memanjakan pemandangan di daerah yang berhawa sejuk itu Selain menikmati pemandangan alam para pengunjung juga dimanjakan dengan wisata kuliner melalui warung jempiring Warung jempiring melayani 3L langsung dipetik, langsung diolah, dan langsung dimakan Kadis pariwisata Nyoman Sutrisne didamping Ketua Bumdes Kiri Amerte Gede Feriawan mengatakan Muncul dan berkembangnya DTW Palawan Hidroponik merupakan salah satu penunjang pariwisata di Bulelek Sebagaimana tupoksi dinas pariwisata? Bagaimana mendatangkan wisatawan? Bagaimana tamunya berkunjung lebih lama? Dengan menyuguhkan atraksi Dari sisi amuniti sudah tersedia beberapa vila terdekat sedangkan aksebilitas sudah dihotmik Memasuki tahun 2020 pengelola telah mencanangkan tarif retribusi sebesar 10.000 rupiah Kadis pertanian Made Sumiartu mengatakan Perda Bali tentang pemanfaatan buah lokal akan sangat membantu kelompok petani yang giat mengelola hidroponik Dinas pertanian akan berupaya menghadirkan para mentor hidroponik ke Desa Sambangan Bahkan, Sambangan akan dijadikan pilot proyek untuk beras merah yang berlokasi di Subak, Cengane dan Subak, Muhare Kadis PMD Made Subur mengatakan Desa Sambangan akan dijadikan kampung hidroponik Dengan demikian, jika masyarakat ingin belajar hidroponik maka mereka akan belajar kesambangan Saat ini, terdapat 14 kelompok petani hidroponik melalui petani hidroponik mentimun, kangkung, salat, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!